Masih merebaknya pandemi virus corona COVID-19 mengakibatkan berbagai sektor melemah termasuk tatanan ekonomi masyarakat. Demi bertahan hidup di masa sulit ini, banyak masyarakat yang menggadaikan barangnya di kantor pegadaian. Hal ini membuat transaksi di kantor pegadaian mengalami peningkatan di masa pandemi ini. Tak dapat dipungkiri, pandemi virus corona membawa dampak dalam kehidupan masyarakat. Segala sektor dibuat kelimpungan akan hal itu termasuk juga kondisi ekonomi. Di Kabupaten Banyuwangi, masyarakat berbondong-bondong menggadaikan barang miliknya. Hal tersebut dilakukan semata-mata guna memenuhi kebutuhan. Karena dalam masa pandemi ini berdampak dengan melemahnya sektor ekonomi. Agus Sultong selaku Kepala Pegadaian Banyuwangi mengatakan, dalam sehari menerima sebanyak 150 orang untuk melakukan transaksi. Terdapat beberapa barang yang digadaikan seperti BPKB, barang elektronik seperti handphone ataupun laptop, namun yang masih mendominasi adalah emas. Ia juga menjelaskan selama pandemi transaksi mengalami kenaikan 10-20% setiap bulannya dari uang yang dipinjamkan. Penambahan dari segi masyarakat yang menggandeng ataupun pinjaman yang kita salurkan. Untuk keperluan masyarakat macam-macam, ya memang sekarang lagi-lagi masa sulit ya. Kebutuhan masyarakat juga banyak dengan keadaan seperti ini. Jadi mumpung ada barang, sementara menumbuhkan kondisi lebih baik, dia menggandengkan dulu, sementara kayak gitu yang saya simpulkan dari masyarakat yang ada di sini. Selama pandemi berlangsung, pihaknya juga sudah menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Untuk jam kerja juga mengalami perubahan, yaitu pada hari Senin sampai Jumat dari pukul 8 pagi hingga pukul setengah 4 sore, sedangkan pada hari Sabtu dari pukul 7 pagi hingga 12 siang. Novita Kamil Banyuwangi TV melaporkan.